Event Wonderful Yogyakarta sebagai bukti kota Yogyakarta aman untuk dikunjungi di masa kampanye pemilu 2024. Event musik ini menjadi yang pertama dikelar di bulan Desember. Anak-anak muda terlihat antusias menyaksikan Event Wonderful Yogyakarta di Plaza Ngasem Kraton, kota Yogyakarta meski hujan gerimis. Gelaran yang menjadi ajang promosi Dinas Pariwisata DIE ini untuk mengajak kalangan muda sebagai pemilih terbanyak dalam pemilu untuk menyukseskan pesta demokrasi dengan menjaga keamanan di Yogyakarta. Gelaran ini juga sebagai bukti kepada wisatawan bahwa Yogyakarta tetap nyaman untuk dikunjungi di masa kampanye pemilu 2024. PLH Kepala Dinas Pariwisata DIE, Kurniawan mengungkapkan, masa kampanye membuat sejumlah I.O. mengubah jadwal pelaksanaan eventnya maju ke bulan November. Event Wonderful Yogyakarta digadang-gadang sebagai bukti bahwa di masa kampanye, Yogyakarta tetap menarik dan layak untuk penyelenggaraan event-event. Di sisi lain, bulan Desember yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan di Yogyakarta harus tetap dipertahankan. Kurniawan mengatakan, pihaknya masih mengejar target tahunan kunjungan wisatawan di DIE sebanyak 8 juta orang. Di bulan November, target kunjungan masih berada di angka sekitar 7 juta wisatawan, sehingga bulan Desember harus dimanfaatkan untuk mengejar target. Kita tidak ingin di masa kampanye kemudian image abad, tidak aman, tertib dan sebagainya mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan event-event yang kita laksanakan. Jadi tujuannya sebetulnya itu. Kita ingin yakinkan kepada orang luar wisatawan bahwa Jogja itu tetap aman. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Dispar D.I.E. juga memiliki banyak paket wisata yang akan ditawarkan di akhir tahun.